Intro Pak, bahwa ini adalah hanya bagian dari bulus kita Ini rejeki kita, jadi saya patut kau juga akan lebih manfaat daripada voucher Oke Apanya dulu? Enggak Oke Menurutkan Tiga fungsi rekemasan Tiga fungsi dari kemasan Ini, itu kaos di depan Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Fungsi kemasan Tiga fungsi kemasan Satu, untuk melindungi Ketiga, untuk menarik perhatian. Ketiga, untuk menambah kaya tarik. Ketiga, untuk menarik perhatian. Ketiga, untuk menarik perhatian. Alhamdulillah yang kedua, dan sekarang apa Pak Payum ya? Payum, masih belum semangat. Semangat ya. Payum, sekarang musim hujan Pak. Masa Pak Mer, apa pertanyaannya? Sekarang bukan digital. Sebutkan komponen daripada reputasi. Ada tiga komponen daripada reputasi. Ada tiga komponen daripada reputasi. Boleh nyontek nggak Pak Mer? Jadi kan Pak Paju ya? Biar saya nyontek. Nanti dulu bu. Ini satu-satunya. Tengah dulu. Tiga, unsur. Yang pertama, personal brand. Yang kedua, corporate brand. Yang ketiga, tonak brand. Ya, Dio. Terima kasih. Mungkin sekarang, Pak Pucer lagi. Pucer. Hanya Pucer, udah siap-siap. Eh, nggak boleh. Saya berpaya kacamata saya ya, Ibu. Nggak mau paca mana? Sudah, Pak. Susah, susah. Silahkan, Bapak-Bapak, Ibu. Persiapkan sambil nyontek. Mungkin ya, tapi kalau ke depan nggak boleh bawa kertas. Nah, oke. Nggak, Pak Mer. Kembali dari awal. Empat ilmu harus dikuasai oleh seorang entrepreneur. Empat ilmu. Tadi yang ditulis pertama, yang sudah ngacu nggak boleh ngacu, Bu. Nah. Eh, saya tahu itu dulu, Pak Pucer. Yang itu yang pakai japet juta. Silahkan, Pak. Sini. Nanti kalau di situ, silahkan. Pucer, Pak. Empat ilmu dari interprinsip. Satu, interprinsip atau perusahaan. Dua bisnis, ketiga manajemen, dan empat barat. Hubungannya? 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 Hubungannya ke empat. Hubungannya ke empat. Kalau banyak, kalau tidak menerapkan rendimen. Dan manajemen itu sendiri tidak akan berkat kalau tidak pernah berat sekarang. Hubungannya. Hubungannya ke empat. 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 yaudah pasugang mana pasugang? pasugang kalau mereka ngahum boleh buat saya ya gampang ini ya rumusnya, tapi susah diterapkan rumusnya TP bersama dengan TR-ITC rumus penjelasannya gimana? kalau TP pendapat tabungan, tabungan profit sisa dari penghasilan, TFC kos belanja, TR-nya pendapatan rumus sebelum salah aja dulu pasugang mulai dijelaskan dulu tentang PKBL pasugang ini terakhir sedikit pasugang, nanti pertanyaannya dari pasugang dari penjelasan pasugang masih ada dua pojil lagi, satu payung, dua baju ya pasugang, ke depan nanti dibantu lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Kenapa kita tidak membantu usaha-usaha? Memang dari usaha yang besar. Itu salah satu program dari BKPR. Apa itu bidang lingkungan? Bidang lingkungan itu adalah program-program yang sifatnya IBA. Banyak itu ada bidang alam, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan pelasaran umum, bantuan sama tembaga, dan bantuan lingkungan, lingkungan hidup. Dan satu lagi, ada lagi bantuan sosial kemasyarakatan. Itu salah satu bidang-bantuan. Dan disini yang kita tekankan adalah bentuklah bidangan bergantung, program beruntahan. Nah salah satu program ini adalah dari bukannya mulutup, ada sebutan diri. Ini dana dari masyarakat, hukum masyarakat, itu dana yang sifatnya IBA, ini bukan IBA. Jadi dana ini adalah dana pemerintah yang diperlukan untuk membantu para UNKM. Jadi bapak dana itu jangan berpikiran bahwa ini adalah dana pelajar yang sifatnya IBA. Sebenarnya kalau punya mindset bagian itu, nanti hari-hari ke bantuan pendidikan, misalnya, ah, ini mah dana dari pemerintah dan kekakian, yaudah kita gak pemberikan, gak masalah. Bukan itu. Jadi disini dana ini untuk membantu sesama IKM. Jadi kalau misalnya kita masih bapak dan bantuan dana, itu 3% itu bukan untuk kita, tapi untuk para pemerintah yang lainnya. Bapak dan ibu, 3% itu bisa untuk perhatian, untuk promosi, nanti kalau ada pameran, saya, untuk membantu para UNKM yang diperlukan dana. Itu di utara belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.